Halo badminton lovers, tunggal putra nomor 1 Malaysia Lee Zijia menegaskan target putamanya adalah mengincar medal imas Olimpiade Paris 2024 bersamaan dengan dominasi Jonathan Christie dan Siuki. Jelang 2 bulan menuju Olimpiade Paris 2024, Lee Zijia semakin memantapkan langkahnya untuk tampil pada pesta olahraga Akbar musim panas tersebut. Sudah tidak lagi mengingat target minimal, mantan juara All England Open itu justru percaya diri untuk mengincar hasil tertinggi yakni medali emas. Tunggal putra peringkat 10 dunia itu tidak ragu mengungkapkan targetnya untuk merengkuk emas. Walau sekarang sektor tunggal putra sedang dikuasai 2 nama, Siuki dan Jonathan Christie, sejujurnya saya tidak merasakan apapun ketika saya sudah dipastikan lolos kualifikasi ke Olimpiade 2024. Karena target utama saya adalah memenangkan Olimpiade, bukan hanya segedar lolos dan ikut. Kata Lee Zijia, dalam pers rilis tim Lee Zijia dikutip bolaspot.com dari The Star. Saya tahu bahwa saya punya potensi untuk juara, tetapi saya masih agak kesulitan mempertahankan konsistensi performa saya. Ucap juara Asia 2022 itu Ucap juara Asia 2022 itu Olimpiade Paris 2024 adalah Olimpiade kedua bagi Zijia setelah sebelumnya dia juga lolos ke Olimpiade Tokyo 2020. Dia menjadi tunggal putra, negeri jiran kedua yang bisa lolos lebih dari satu kali setelah era Lee Chong Wei. Pada Tokyo 2020, Zijia tidak bisa melangkah jauh setelah terhenti di babak 16 besar karena kalah dari Chen Long dengan skor 21-8, 19-21, dan 5-21. Tak ayal, hasratnya untuk meraih hasil lebih baik dari 16 besar sangat membara. Apalagi Malaysia belum pernah meraih medali emas Olimpiade dari cabang olahraga apapun sepanjang sejarah. Saya bisa lolos dua kali ke Olimpiade, saya adalah tunggal putra Malaysia pertama yang bisa main lebih dari satu kali di ajang ini setelah Datuk Lee Chong Wei. Kata Zijia, saya bilang kepada diri saya sendiri bahwa ini adalah sebuah prestasi yang besar. Meskipun di edisi sebelumnya, saya tidak mendapat medali apapun. Setidaknya, ini adalah hasil positif dan memberikan saya kepercayaan diri. Sebab, kita tidak tahu apakah saya masih mampu lolos ke Olimpiade berikutnya. Iya, lolos Olimpiade adalah target besar bagi semua atlet, dan saya berharap saya bisa terhindar dari cedera dan mampu tampil di Perancis nanti, pungkasnya. Keyakinan Zijia menyebut medali emas Olimpiade Paris 2024 cukup berani, mengingat peta kekuatan tunggal putra sekarang sedang bergerak ke arah dua nama, yakni Jonathan Christie dan Siuki yang lebih konsisten. Bahkan, mengungguli Vector Axelsen dari Denmark selaku juara bertahan Olimpiade. Dibanding Axelsen, laju performa Jonathan dan Siuki lebih mengerikan setelah keduanya sama-sama tak terkalahkan di Thomas Cup 2024. Siuki bahkan menjadi Al Gojo pembantai Li Zijia sendiri. Tak kalah mereka bertemu di bebak semifinal ketika China melawan Malaysia, Zijia cuma diberi skor satu digit dengan kekalahan 19-21 dan 5-21. Keesokan harinya, giliran Anthony Sinisuka ginting yang tak luput dari pembantaian, di mana Si menang 21-17 dan 21-6. Sementara Jonathan Christie walau banyak main rubber game, tetapi konsistensi dan mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan Jonathan versus sebelum-sebelumnya. Dia masih tak terkalahkan dalam 2 bulan terakhir semenjak berhasil jadi juara All England Open 2024 dan juara Asia 2024. Terima kasih telah menonton!